Halo guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini, aku bakal kasih sedikit tips buat kalian Spidol permanen biar gak cepet kering Oke, sebelum ke videonya, jangan lupa like sama subscribe channel ini, oke? Oke, siapa disini yang suka naruh spidol permanen itu kayak gini? Salah ini gelas ya, terus kayak gini Atau kayak gini, kembalikan Siapa yuk? Jujur, aku pernah dan aku udah nyoba beberapa posisi buat nyimpen Dan yang terakhir ini bener-bener buat aku, oh kayaknya emang bener kayak gini gitu Emang harusnya kayak gini nyimpennya Oke, jadi kenapa aku kasih tips kalian kayak gini? Karena setiap aku mau pakai spidol permanen ini, kebetulan akhir-akhir ini gitu ya Itu kayak pertama, banget turun ya Yang kedua, kalau misalnya kayak gini nih posisinya Ya, emang udah turun sih tintanya di bawah Tapi, resikonya itu bocor Wah, karena tintanya over ke bawah gitu Tekannya ke bawah Kalau kayak gini, itu kering Di atasnya itu kering Jadi, pas kalian balikin, ya itu harus nunggu dulu lama dong Dan itu kadang kering gitu Nah, pas aku searching-searching dan aku juga pernah denger Kalau nyimpen stationery itu lebih baik pakai metode yang begini Karena itu juga aku ganti dan beli ini Beli rak ini Ini bukan endorse tapi ini Aku beli sendiri, aku beli rak ini Kenapa? Jadi, aku memutuskan buat stationery aku Itu kayak gel pen Atau ini, spidol permanen Itu aku taruh kayak gini Posisi tidur Kenapa? Jadi, biar si tintanya itu rata Di sini ada Di sana ada gitu Jadi, kalian tuh bayangkan ada air Air gitu Jadi, kalau misalnya ditaruhnya gini kan airnya bakal rata ya Jadi, di ujung sana itu gak bakal kering Dan gak bakal over tintanya sama gitu Karena kan kebagi rata gitu Nah, jujur aja setelah aku nerapin itu Ke alat tulis aku Yang gel pen, yang ada tintanya itu Itu bener-bener kayak Ih, gak macet gitu Kayak Ih, rata ya, gak bocor gitu Bener-bener itu worth it banget gitu Itu bener-bener dari hal kecil Kalian nyimpen alat tulis Atau spidol permanen Itu tuh bener-bener ngaruh ke tintanya gitu Gak cepet kering Serius, karena ini pengalaman aku Jadi, ya, sedikit tips buat kalian Kalau misalnya Spidol lo permanen kalian itu Mau gak cepet kering Kalian bisa Nyimpennya itu Posisinya tiduran Kayak gini Gitu ya Nih Jangan gini Jangan agak lurus gini Ataupun gini Terima kasih udah nonton videonya sampai sini Mohon maaf bila ada perkata aku yang salah Sampai jumpa di video selanjutnya And bye Baik Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.